Hai guys, welcome to L-Series, thank you buat kalian yang udah klik video ini Biasanya, orang tua itu selalu ingin melindungi anaknya Malah terkadang terlalu melindungi sampai akhirnya menjerumuskan Tapi di video kali ini malah kebalikannya Hari ini aku akan bahas kisahnya Stacy Caster Seorang ibu yang membunuh kedua suaminya sendiri Dan mencoba melimpahkan tindakan kriminalnya ke anak kandungnya Supaya dia bisa bebas dari hukum Sampai-sampai hakim dan pengacara yang menangani kasus ini dibuat gila sama dia karena drama yang dibuat Kalau kalian penasaran dramanya itu apa sih awal mulanya gimana Langsung aja, yuk kita bahas Stacy Ruth Daniel lahir pada tanggal 24 Juli tahun 1967 di kota kecil bernama Clay di New York Masa kecil Stacy bisa dibilang normal seperti anak lain pada umumnya Keluarga dia termasuk keluarga yang bahagia, keluarga yang akur dan dia juga akur dengan kedua saudaranya Stacy mempunyai kakak laki-laki yang bernama Jamie dan adik perempuan yang bernama Darcy Ayah Stacy Jerry bekerja sebagai dealer mobil dan ibunya Judy adalah ibu rumah tangga Jadi masa kecil Stacy selalu dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan Karena dia selalu punya teman bermain seperti Jamie dan Darcy saudaranya Dan juga ada teman bicara kalau dia perlu bicara dengan ibunya Tapi kebahagiaan di keluarga kecil ini tidak berlangsung selamanya Stacy mengaku kalau dia itu seorang anak yang keras kepala Tetapi orang tua Stacy selalu melihat Stacy sebagai anak yang cepat belajar Karena orang tua Stacy gak mau menyanyiakan bakat Stacy Mereka memutuskan untuk memasukkan Stacy ke sekolah hukum Tapi kebanyakan zaman dulu Kalau cewek nikah muda itu sama aja mereka harus give up sama karir mereka Karena mereka harus mengatirkan hidupnya kepada sang suami Dan ini yang terjadi pada Stacy Pada tahun 1985 Saat itu Stacy masih di bangku SMA dan dia bersekolah di Whitsport High School Disinilah Stacy bertemu dengan kekasihnya yang bernama Michael Wallace Yang saat itu lebih tua 6 tahun dari Stacy Meskipun Michael lebih tua dari Stacy 6 tahun Tapi mereka mempunyai banyak mutual friend Stacy merasa sangat klop saat berbicara dengan Michael Dan Stacy tertarik pada paras Michael yang lucu seperti teddy bear Dan sifatnya yang friendly dan outgoing Tapi seperti pepatah sejuta umat kita gak bisa ngejudge orang hanya dari penampilannya aja Karena Michael sebenarnya adalah seorang duda dan mantan istrinya adalah sepupu jauh si Stacy yang bernama Nancy Jadi disinilah kisah percintaan Stacy dimulai dan kisah percintaannya Stacy dan Michael ini lebih jelimet dari drama FTV Michael menikah sama Nancy saat dia masih duduk di bangku SMA Karena saat itu Nancy hamil di luar nikah Dan saat Nancy melahirkan anaknya Ternyata Michael baru sadar kalau anak yang dilahirkan Nancy itu bukan anak kandung Michael Jadi Nancy itu hamil gak tau sama orang lain Tapi mereka udah terlanjur menikah Karena sekarang Michael tau kalau itu bukan darah dagingnya Cinta diantara Michael dan Nancy pelan-pelan memudar Dan mereka mempertahankan rumah tangga mereka hanya demi sang anak Untuk melampiaskan stresnya Michael sering mabuk-mabukan Dan kalau dia lagi mabuk dia itu jadi suka main tangan Beberapa bulan sekali Michael itu selalu ditangkep polisi karena dia mengemudi saat dalam keadaan mabuk Karena rumah tangganya udah berantakan dan gak ada cinta diantara mereka Ditambah si Michael ini suka mukulin si Nancy Nancy akhirnya udah gak tahan lagi dan menceraikan Michael pada tahun 1984 Dan satu tahun kemudian pada tahun 1985 Disinilah Michael bertemu dengan Stacey Michael dan Stacey akhirnya berpacaran Dan hubungan pacaran mereka baik-baik aja Karena mungkin mereka gak sesering itu ketemunya Tapi semua itu berakhir pada tahun 1987 Saat Stacey dan ibunya dibawa ke rumah sakit karena mengalami kecelakaan Dan di rumah sakit inilah Stacey mengetahui Kalau dia itu ternyata lagi hamil anaknya Michael Dan dia meminta Michael untuk bertanggung jawab Tetapi Michael bilang kalau dia itu gak siap untuk menjadi seorang ayah Dan dia gak mau bertanggung jawab atas anak ini Dan dia mau lari dan memutuskan Stacey Tetapi meskipun Michael gak mau bertanggung jawab atas kehamilan ini Stacey tetap mau mempertahankan anak tersebut Dan pada tahun 1988 Stacey melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Ashley Dan gak ngerti gimana ceritanya Si Michael ini datengin Stacey lagi Bilang kalau sekarang dia itu udah siap menjadi seorang ayah Dan untuk menunjukkan keseriusannya Dia akan menikahi Stacey Menurut kalian gimana guys? Tapi mending terlambat daripada gak sama sekali kan Jadi di tahun itu Stacey dan Michael menikah Setelah Stacey dan Michael menikah Rumah tangga mereka baik-baik aja Tapi kan kalian ingat Mantan istrinya Michael, si Nancy Itu masih sepupu jauhnya si Stacey Si Nancy nih masih sering kumpul Sama Michael, sama Stacey Sama anaknya Stacey, Ashley Jadi mereka itu sering menghabiskan waktu bersama Kok bisa ya akur mantan istri sama istri? Apa karena mereka masih ada hubungan saudara? Masih sepupu? Menurut kalian gimana guys? Ini menurut aku sih sangat aneh Tapi anyway, kedekatan Nancy Ini tuh gak bertampak apapun kepada pernikahan Stacey dan Michael Jadi pada tahun 1991 Stacey melahirkan anak keduanya yang dinamai Bri Seiring berjalannya waktu Kedua putri Stacey bertumbuh besar Michael itu sayang banget sama anak bungsu mereka si Bri ini Sampai akhirnya Stacey tuh merasa jealous Karena Michael itu apa-apa Bri Apa-apa Bri Dan selalu memprioritaskan Bri anak bungsunya Stacey yang saat itu cemburu Dia tuh membalaskan dendamnya lewat Ashley Jadi dia tuh acting seakan-akan Dia tuh sayang banget sama Ashley anak sulungnya Tapi sebenernya ya bukan tulus sayang Dia tuh seolah-olah pengen ngasih tau Michael Gak kamu doang yang punya anak favorit Aku juga punya anak favorit Aku sayang juga sama Ashley Tapi sebenernya sayang yang diberikan kepada Ashley Itu bukan sayang yang tulus dari seorang ibu Sifat Michael yang alkoholik pelan-pelan mulai muncul Tetapi ini gak menjadi masalah besar di pernikahan mereka At least untuk beberapa tahun pertama Karena mereka sama-sama sibuk Stacey saat itu bekerja sebagai call center di ambulan Dan Michael bekerja sebagai seorang mekanik Jadi jam kerja mereka itu kebalik Saat Stacey pulang Michael pergi kerja Dan saat Michael pulang Stacey pergi kerja Jadi mereka itu jarang banget berkomunikasi Dan jarang banget ketemu Karena mereka jarang bertemu Cinta diantara mereka pelan-pelan memudar Dan Michael selingkuh di belakang Stacey Di akhir tahun 1999 Stacey pengen banget menceraikan Michael Karena menurut Stacey Di rumah tangga mereka ini Udah gak ada yang bisa dipertahankan Tapi demi anak-anaknya Stacey bilang ke pengacaranya Kalau dia itu ingin mendelay proses perceraiannya Sampai awal tahun depan Supaya anaknya itu bisa merayakan Natal dan tahun baru Dengan keluarga yang komplit bersama dengan ayahnya Kalau kalian denger sampai sini aja Kalian pasti mikir Kalau si Stacey ini seorang ibuk yang baik Yang bijak Tapi gak guys Stacey udah punya rencana lain Beberapa hari setelah tahun baru Stacey gak pernah menelpon kembali pengacaranya itu Yang ada Michael malah mulai sakit-sakitan Sampai-sampai Michael itu telpon dokternya Dan mengeluhkan penyakitnya Kalau dia tuh belakangan ini sering pusing Dan selalu dalam keadaan yang mabuk Padahal dia tuh gak minum alkohol Tapi saat itu dokter gak bisa tau pasti Penyebab dari gejala yang dialami oleh Michael Pelan-pelan kondisi Michael semakin menurun Dia mulai batuk-batuk Saring muntah Sampai-sampai dia tuh gak bisa bangun dari tempat tidur Dan gak punya energi untuk berjalan Saat itu Michael berusia 38 tahun Dan gak punya histori penyakit apa-apa Jadi dokter yang menangani Michael itu merasa sangat aneh Ini tuh aneh banget dan menyarankan Michael Untuk segera datang ke rumah sakit Supaya bisa dicek secara full Dan bisa mendapatkan penanganan secara profesional Tibalah 11 Januari tahun 2000 Di hari itu Ashley anak sulung Michael Baru pulang dari sekolah Dan saat itu Ashley masih berusia 12 tahun Ashley melihat Michael ayahnya terbaring di sofa Lemas dan membuat muka yang aneh Tapi namanya anak umur 12 Dia tuh gak ngerti apa-apa dan gak pikir panjang Ashley menelpon ibunya Stacy Dan ngasih tau Stacy kalau dia tuh udah sampai rumah Setelah selesai telpon ibunya Ashley menyalakan TV yang ada di ruang tamu Tiba-tiba Michael mengangkat tangannya Lalu tangannya terjatuh dari sofa Dan Michael meninggal Ashley yang saat itu panik Dia gak tau apa yang harus dia lakukan Jadi dia pergi meninggalkan rumah Untuk menjemput adiknya Bri yang saat itu di sekolah Dan di saat yang bersamaan Stacy pulang ke rumah Saat Stacy melihat Michael yang udah gak bernafas Stacy cepet-cepet langsung telpon 911 Dan meminta tolong ibunya Judy untuk mengurus kedua anaknya Saat ambulan datang Michael sudah dinyatakan meninggal Melihat suaminya meninggal Stacy sama sekali gak panik dan gak sedih Yang ada Dia langsung menginformasikan informasi ini kepada dua anaknya Kalau ayahnya sudah meninggal dunia Di mata polisi Kelakuan Stacy ini agak aneh Tetapi di mata Ashley dan Bri Stacy adalah seorang ibu yang tegar dan kuat menghadapi cobaan ini Saat jasad Michael tiba di rumah sakit Dokter mencoba mencari tahu apa penyebab dari kematian Michael Karena Michael gak punya histori penyakit dan masih muda umur 38 tahun Akhirnya dokter bilang penyebab dari kematian Michael adalah serangan jantung Dokter juga menyarankan ke Stacy Untuk melakukan tindak otopsi kepada jasad Michael supaya bisa lebih tahu kenapa Michael ini meninggal dunia Tapi saran itu ditolak oleh Stacy Meskipun saat itu adik Michael bersih keras untuk melakukan tindak otopsi kepada tubuh Michael Tapi Stacy istri Michael dan dia yang punya mengenang untuk mengambil keputusan Dan Stacy bilang kalau dia gak ingin melakukan tindak otopsi kepada tubuh Michael Dan dia percaya kepada dokter kalau Michael meninggal karena serangan jantung Beberapa bulan setelah itu dari kematian Michael Stacy menerima uang asuransi sebesar 50 ribu dolar Dan dia memakai uang tersebut untuk biaya penguburan Michael Bayar tagihan-tagian dan membawa kedua putrinya bermain ke Disneyland Setahun kemudian Stacy udah lupa sama Michael Dan dia mau cari pacar baru Dan disinilah dia bertemu dengan David Kester David Kester lahir pada tanggal 12 Juni tahun 1957 di Syratis, New York David bisa dibilang cukup mapan dan dia juga seorang duda Dia menikah dengan istri pertamanya saat dia duduk di bangku SMA Dan dia mendapatkan warisan dari perusahaan ayahnya Pada tahun 1987 David mengalami kecelakaan Yang menyebabkan kerusakan pada otaknya Alhasil David sempat lupa ingatan Tapi perlahan-lahan David mendapatkan ingatannya kembali Tetapi meskipun David mendapatkan ingatannya kembali Kerusakan di otak David gak bisa pulih 100% Semenjak kecelakaan itu terjadi Sifat David menjadi semakin buruk Dulunya David adalah seorang yang dominan di keluarganya Tapi semenjak kecelakaan itu Dia gak hanya dominan Tapi dia juga posesif, agresif Dan sangat-sangat ingin mengontrol keluarganya Ditambah David juga seorang alkoholik Dan suka mabuk-mabukan Karena udah gak kuat dengan sifat David yang agresif dan dominan Pada tahun 2001 Janice, istri pertama David memutuskan untuk menceraikan David Dan waktu itu bertepatan dengan Stacy bertemu dengan David Setelah bercerai dengan Janice istri pertamanya David itu lebih bergantung dengan alkohol Dan dia membuat rencana yang aneh banget menurut aku Dia ingin mencari sekretaris cewek Dan dia ingin pacaran sama sekretaris itu dan menikahi perempuan tersebut Dan dia mencoba hal ini sebanyak tiga kali Dan sampai akhirnya sekretaris ketiga adalah Stacy Wallace Pada tahun 2003, David menikahi Stacy Dan sejak itu Stacy mengubah nama belakangnya menjadi Stacy Caster Bisa dibilang Stacy tuh gak cinta sama David Stacy cuma cinta sama hartanya David Karena saat itu Stacy udah merasa dia tuh gak sanggup membiayai Kedua anaknya sendirian Dia perlu bantuan dan dia perlu sesosok suami Atau kepala keluarga yang bisa membantu dia Saat Stacy dan kedua putrinya Ashley dan Brie pindah ke rumah David Mereka baru sadar kalau David seorang yang sangat dominan, controlling, dan agresif David juga membuat berbagai macam peraturan yang harus dipatuhi oleh Stacy, Ashley, dan Brie Tetapi saat itu, Ashley dan Brie sudah cukup dewasa untuk membuat keputusannya sendiri Dan mereka bisa hidup mandiri Sampai suatu hari, di hari ulang tahun pernikahan Stacy dan David yang kedua Stacy menelpon 911 Dia bilang kalau David gak bisa dihubungi dan dia sangat khawatir dengan keadaan David Karena hari sebelumnya mereka bertengkar hebat dan pertengkaran tersebut berlangsung selama 7 jam Guys, gimana caranya bertengkar 7 jam coba? Tapi anyway, itu yang terjadi Dan sebelum Stacy menutup teleponnya Stacy juga sempat bilang ke 911 Kalau David itu punya depresi karena baru aja ditinggal papanya meninggal Pertengkaran tersebut terjadi pada hari Jumat dan Stacy telpon 911 pada hari Senin pagi Dalam waktu 1 jam, polisi mendatangi rumah Stacy dan polisi langsung mendobrak rumah tersebut Dan setelah rumahnya didobrak, kamar David didobrak Polisi menemukan David dalam keadaan telanjang dengan mukanya menghadap ke lantai dan sudah tidak bernyawa Dan di saat yang bersamaan, barulah Stacy sampai ke rumah Polisi menginvestigasi TKP dan polisi menemukan beberapa hal yang sangat mencurigakan Polisi menemukan gelas dengan cairan berwarna hijau di dalamnya di meja dekat kasur di mana David meninggal Dan di bawah kasur tersebut, polisi menemukan cairan antifreeze Antifreeze adalah cairan yang beracun untuk tubuh Cairan ini perlahan-lahan akan membekukan darah dalam tubuh Sehingga perlahan-lahan fungsi organ dalam tubuh akan gagal satu persatu Selain itu, di bawah kasur David, polisi juga menemukan sebuah tembak Jadi polisi ini agak bingung dengan logika kalau seandainya David itu bunuh diri Karena kalau dia bunuh diri, dia kan bisa pakai tembak itu Ngapain dia bunuh diri dengan cara minum cairan antifreeze? Karena prosesnya sangat lama dan sangat menyakitkan Polisi juga menemukan turkey buster yang ada di tempat sampah dengan bau alkohol Polisi membawa bukti-bukti tersebut untuk diteliti lebih dalam Dan kecurigaan polisi membawakan hasil Di hasil penelitian, polisi menemukan sidik jari Stacy di gelas yang berisikan antifreeze Tapi anehnya, bukan di samping gelas Tapi di bawah gelas tersebut Seolah-olah Stacy memberikan gelas itu ke David untuk diminum Tetapi bukti ini gak cukup kuat untuk menjadikan Stacy pembunuh David Polisi meneruskan investigasinya dan mereka juga ngecek historinya Stacy Dan anehnya, surat wasiatnya David itu mengatakan Kalau semua harta kekayaan David akan dilimpahkan kepada Stacy, Ashley, dan Bree Dan menurut polisi ini tuh agak aneh Karena ternyata David itu juga punya anak laki-laki dari istri pertamanya Jadi harusnya anak tersebut juga ada di surat wasiat tersebut Dan setelah polisi ngecek historinya Stacy Polisi menemukan kalau suami pertama Stacy itu meninggal karena serangan jantung Dan menurut polisi, wah ini tuh agak sus, agak aneh Karena saat itu Michael, suami pertama Stacy, itu kan masih muda Masih umur 38 tahun dan gak punya histori penyakit apapun Jadi polisi memutuskan untuk mendatangi makam Michael Dan melakukan otopsi kepada jasad Michael Yang saat itu udah dikubur selama 7 tahun Kalian pasti mikir loh, itu udah dikubur selama 7 tahun Gimana mau diotopsi, emang keluar Nah gini guys, kalau misalnya seorang yang diracuni dengan antifreeze Itu tuh ternyata meskipun dalam kurun waktu yang lama Karena itu menggumpalkan darah Jadi mereka tuh tetep bisa ngeliat atau mendapatkan jejak Meskipun tubuh Michael atau jasad Michael itu udah dikubur 7 tahun yang lalu Jadi dikeluarkanlah jasad si Michael dan diotopsi Dan hasil otopsi menyatakan kalau Michael meninggal karena keracunan antifreeze Dan disini polisi sudah jelas-jelas tahu kalau Stacy ini pembunuh dari Michael dan David Polisi hanya ingin mendapatkan bukti yang lebih atau pengakuan dari Stacy Supaya Stacy kalau dibawa ke pengadilan, Stacy tuh gak bisa lari Polisi mencoba mengkonfront Stacy sekali lagi Berharap Stacy itu ada keprocut ngomong apa Dan bener Stacy keprocut ngomong Dia bilang kalau, oh ya aku itu nuangin antifreeze Oh maksud aku cranberry juice ke dalam gelas tersebut Jadi polisi itu menganggap, oh ya bener ini 100% bener kalau Stacy itu pembunuhnya Tapi itu itu gak cukup bukti gitu loh Akhirnya polisi menyadap rumah Stacy Dan dia juga mendatangi Ashley anak sulung Stacy Saat polisi mendatangi Ashley Ashley tuh kaget tahu kalau misalnya papanya si Michael ini dibunuh bukan meninggal karena serangan jantung Dan pembunuhnya adalah ibunya sendiri Jadi Ashley itu gak percaya sama sekali sama polisi Karena hubungan antara Ashley dan ibunya Stacy ini tuh sangat erat Kayak mereka tuh kayak bestie gitu Dan di saat itu Stacy mulai panik Karena Stacy tahu kalau polisi itu udah tahu kalau Stacy itu pembunuh dari Michael dan David Jadi dia merencanakan sesuatu supaya bisa lari dari tindakan kriminal tersebut Dan rencana dia adalah Kalian kan ingat tadi aku sempat bilang Kalau Stacy tuh gak bener-bener sayang sama Ashley Dia tuh cuma pura-pura sayang sama Ashley Jadi dia telepon Ashley mengundang Ashley datang ke rumahnya Tanpa pikir panjang Ashley setuju dan datang ke rumah Stacy ibunya Di malam itu Stacy memberikan minuman kepada Ashley Dan diminumlah minuman itu sama Ashley Keesokan harinya Ashley merasa kepalanya tuh pusing dia mau muntah Tapi meskipun begitu dia tetap pergi kuliah Di malam itu Stacy mengundang Ashley sekali lagi untuk datang ke rumahnya Dan kali ini ibunya memberikan minuman vodka bercampur orange juice kepada anaknya Ashley Tapi menurut kalian apakah itu bener cuman vodka dan orange juice? Kalian bisa tebak lah ya Sampai keesokan harinya Bri anak bungsunya Stacy datang ke rumah Dan melihat Ashley kakaknya dalam keadaan yang udah gak sadar Dan terbaring lemah di tempat tidur Melihat keadaan kakaknya yang kayak gitu Bri mulai panik Dan dia itu bilang ke Stacy ibunya Ayo telepon 911 Ayo telepon ambulan Ayo telepon ambulan Dan karena Bri ini Stacy akhirnya mau gak mau dia telepon 911 Dan di sebelah tempat tidur Ashley Bri menemukan adanya surat bunuh diri Yang mengakui kalau Ashley itu yang membunuh Michael dan David Dan karena rasa bersalah dia akhirnya bunuh diri Bri menyampaikan surat tersebut kepada polisi Singkat cerita Ashley dibawa ke rumah sakit Dan untungnya dokter bisa menyelamatkan Ashley Saat Ashley tersadar Polisi mendatangi Ashley untuk diinterokasi Dan polisi bertanya tentang surat bunuh diri tersebut Dan Ashley bilang kalau dia gak pernah menulis surat tersebut Jadi disini polisi udah 100 ribu persen yakin Kalau Ashley itu pembunuhnya Saat sidang berlangsung Emang dasar si Stacy ini ibu hantu jahat Selama persidangan Stacy sama sekali gak mengakui tindakannya Dan dia malah melimpahkan semua kelakuan kriminalnya kepada Ashley Dia cuman bilang Bukan aku yang membunuh Michael dan David Itu Ashley yang membunuh Aku gak tau Aku gak tau Bukan aku Bukan aku Itu Ashley Jadi Ashley yang saat itu Baru bangun dari rumah sakit Dia harus datang ke persidangan untuk membela dirinya Kalau dia itu bukan yang membunuh kedua orang tersebut Dan lawannya adalah ibunya sendiri Sampai pengacara dan hakim yang menangani kasus ini Itu dibuat emosi dan gila sama si Stacy Melihat sikap Stacy yang sama sekali gak merasa bersalah Dan malah melimpahkan kesalahannya itu kepada Ashley Tapi polisi kan gak bego Dari bukti-bukti yang ada Akhirnya polisi dan hakim menyatakan Kalau Stacy Caster adalah pembunuh dari Michael dan David Caster Tepatnya pada Februari tahun 2009 Stacy dinyatakan bersalah atas pembunuhan David Caster Dan dihukum 25 tahun sampai seumur hidup penjara Dan ditambah dia dihukum 25 tahun penjara Karena percobaan pembunuhan anaknya sendiri Ashley Dan di atas itu dia juga dihukum 4 tahun penjara Karena mencoba memanipulasi surat wasiat David Caster Pada tahun 2016 Stacy ditemukan meninggal di dalam selnya Tanpa sebab yang jelas Dan dokter menyatakan kalau Stacy meninggal karena serangan jantung Menurut kalian apa ini karma dari perbuatan yang Stacy lakukan? Comment di bawah Dan thank you banget buat kalian yang udah bisa nonton video ini sampai akhir Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara like, subscribe, dan klik notifikasi bellnya Supaya kalau aku upload video-video seru lainnya kalian gak ketinggalan Thank you everyone for watching I will see you in the next one Bye!